Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Ayah Herikmacenak Nah pada Kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Cara Packing Untuk dragon silver Nah ini ada Dragon silver yang nanti Saya akan coba packing Dan menggunakan media tanam Kan biasanya saya juga emang Sebelum-sebelumnya gak menggunakan media tanam Kalau sekarang Saya coba kayak agronema Biasa aja Ini contohnya nih Ini agro Pakai media tanam ya Nah nanti saya packingnya coba seperti itu Nanti dimana caranya Silahkan diperhatikan Ini saya menggunakan Dus bekas aja Seperti biasa kayak Kayak agro Tapi kan ini nanti dibungkus lagi Karena ini keluar pulau Ini ke pekan baru ya Nanti saya kirim ke pekan baru ini Seperti biasa kita siapkan Satu bungkah Ini nih Dus Yang sudah dibagi empat Potong Nah Seperti biasa Jangan lupa tekan tombol lonceng Atau subscribe dulu ya Sebelum menonton Sampai dengan subscribe Nanti kalau sudah tekan tombol lonceng Nanti teman-teman bisa Dapat notifikasi Kalau saya lelang Oke teman-teman Kita lanjutkan lagi Ini dibagi empat Dibuat kotak dulu ya Teman-teman nih Dibuat kotak Nah selanjutnya kita Ukurkan dulu dengan Ketinggiannya Nah ini kan ketinggiannya Segini Nanti kalau masuk Ini ada masih ada lebih Jadi potong segini aja ya Lebihkan dikit Oke kita sudah pas Nah selanjutnya Seperti biasa Kita buat kotaknya Buat kotaknya Menggunakan lakban Lakbannya dong Oke selanjutnya Kita buat kotaknya dulu Buat penyaga Seperti ini Kita atas tengah bawah Ini kegunaannya untuk memperkuat Si Dusnya ini ya Ini sudah lumayan kuat Dan Dus akan Ininya apa Dusnya Teman-teman harus cari Yang baru Atau Meskipun sudah lama Gak apa-apa Tapi Lebih baik dijemur dulu Karena akan lebih kuat Nanti dusnya ya Kalau yang lama Biasanya suka Agak lembek ya Oke selanjutnya Seperti biasa Kayak aglo ya Kayak aglo seperti biasa Saya biasanya gini Untuk aglo juga Dikasih 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 Kalau si pembeli Kalau si pembeli Mudah Dalam Membukanya Teman-teman Ini memudahkan si pembeli Dalam membuka Nanti Kalau dipakai plastik Nanti Si potnya itu Tidak Si lakbahnya itu Tidak melekat ya Tidak melekat Ke potnya Nah selanjutnya Kita lakbah aja Seperti biasa Kayak Kayak packing aglo ya Kayak packing aglo aja Saya biasanya gini Agar nanti Si medianya pun Tidak Tidak berantakan Saat Saat dibuka Kan biasanya Kalau Ininya Apa Si lakbahnya Tidak Sampai ke pohonnya Itu biasanya Pas dibuka Sudah banyak media Di dalam dusnya ya Karena Tidak Tidak kuat Oke lanjut Selanjutnya Kita Nih Untuk caranya Kan ini daunnya Lumayan sensitif nih ya Ini kita Misalkan Kalau bisa Seperti ini Gini Kalau gini ya Nah Oke Nah seperti ini bisa ya Seperti ini Hati-hati Hati-hati Karena ini Agak sensitif juga nih daunnya Nah Seperti ini Oke teman-teman Nah ini udah cukup nih Ini alhamdulillah aman Kalau gini aman ya Siapkan Korannya Oke Selanjutnya kita Bungkus menggunakan Koran teman-teman Nah bungkus menggunakan Koran seperti ini Oke Nah ini Sudah cukup ya Kita gunakan Lakman sedikit aja Kenapa sedikit Nah ini Ada gunanya juga nih Kalau sedikit gini Nanti Memudahkan Si Pembukanya Atau Pembelinya Mudah dibuka ya Kalau Kalau full sampai sini Nanti susah Harus pakai cutter lah Tapi Selanjutnya terkena ke Si dragon silvernya ini ya Oke Untuk selanjutnya Kita tinggal Masukkan Si kotak yang ini Nah ini ya Oke Seperti kiasa sih Kayak atuh Nah Coba Perdekat Nah kan ini Sudah Kalau ini Sudah Tidak ada ruang ya Tapi di atasnya Masih ada ruang Kita coba Ditahan sama Fisue ya teman-teman Fisue seperti ini Agar Untuk Apa Si Dragon silvernya ini Nanti gak goyang-goyang Di dalamnya Walaupun Terbanting-banting Gitu ya Oke Selanjutnya Kita cari Penutupnya Buatkan penutupnya Seperti gini Sesuaikan aja ya Dengan Oke Nah gini Ini udah Tinggal Lapsuk semuanya Oke Kita tutup semuanya Ini ya Tutup semuanya Dan Salah satu kelebihan dari Menggunakan dust ini Selain murah Juga bisa Apa ya Pengalaman saya itu Kalau menggunakan dust Seperti ini Tidak Tidak keluar Keringat Tidak kayak Pakai parawan ya Mungkin karena Parawan itu kan Padat banget Jadi Kalau pengiriman jauh Biasanya mengeluarkan Keringat Pas Pas Sampainya gitu ya Tapi kalau Menggunakan dust ini Pengalaman saya sih Aman-aman aja ya Malahan lebih Bagus Karena apa Mungkin Ada pori-pori Di dalam dustnya Jadi Tidak 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 Berkeringat Semuanya Tutup aja Sampai Kartu Terlalu lama Nah Apabila sudah tertutup Semua Seperti ini Teman-teman Kita Perkuat Tengahnya ya Antara Sambungan Pot Dan Si dustnya ini Seperti ini Lalu Sambung Lagi Sambung Lagi Sambung Kalau misalkan Masih ragu Tidak Kuat Kita Lapan Lagi Sepertinya Oke Masih terlihat Plastiknya Kita Tutup Sambung Yang Ini Sudah Cukup Sebenernya Kalau Pengirelan Ke Pulau Jawa Ini Sudah Cukup Kuat Ini Sudah Kuat Sudah 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 Perlu Lagi Kita Buku Sebenernya Kalau Hanya Pulau Jawa Tapi Kalau Keluar Pulau Seperti Ini Kan Mau Dikirim Ke Pekan Baru Ini Nanti Kita Bukus Lagi Menggunakan Dus Lagi Agar Lebih Aman Dan Kuat Seperti Itu Oke Teman Teman Mungkin Itulah Cara Packing Untuk Dragon Silver Karena Di video Sebelumnya Saya Buat Video Tentang Cara Packing Aglonema Menggunakan Dus Saja Tidak Perlu Pakai Paralon Sebenernya Karena Ini Udah Kuat Banget Udah Kuat Karena Kayak Saya Gunakan Hanya Menggunakan Bekas Rokok Bekas Rokok Ketebalannya Cukup Untuk Pengiriman Oke Mungkin Sekian Video Kali Ini Cara Packing Dragon Silver Terima Kasih Yang Sudah Menonton Dan Selalu Mendukung Cana Kami Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Banyak Pengiriman Buat Ke Berbagai Kota Dan Puh Ini Aglo Kebanyakan Aglo Terima Kasih Tutup Aja Udah